5 laga terakhir Persib Bandung selalu kebobolan, Luis Mia angkat bicara. Persib Bandung tengah mendapat sorotan karena selalu kebobolan dalam beberapa pertandingan terakhirnya. Total ada 7 gol bersarang ke Gawang Maung Bandung dari 5 pertandingan sebelumnya. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Persib Jelang menghadapi Persita Tangerang di Pekan ke-33 di Stadion. Indomilk Arena, Tangerang, Minggu 9 April 2023. Pelatih Persib, Luis Mia memiliki alasan sendiri terkait mudahnya Gawang Persib di jebol tim lawan. Menurut dia, kondisi itu akibat Persib fokus bermain menyerang, itu adalah gaya bermain kami dan kami ingin menjadi tim yang fokus bermain menyerang, banyak menguasai bola di area pertahanan lawan. Kami ingin sebisa mungkin mampu menguasai bola dan bermain menyerang, jadi normal saat kami harus kebobolan, Ujar Mia. Pelatih asal Spanyol ini mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan tim saat ini adalah mudah kebobolan lewat situasi bola mati. Terakhir, Persib kebobolan melalui set PEC saat berhadapan dengan Persi Solo, pekan lalu. Di laga sebelumnya kami kebobolan dari set PEC dan memang terlalu banyak kemasukan, dari set PEC, tuturnya, tapi memang ada hal yang harus diperbaiki, kami tidak kebobolan dari open play tapi banyak dikecorongan dari set PEC, lanjutnya. Faktor kelelahan, diakui Mia, jadi penyebab lini belakang Persib rapuh. Hal ini tak lepas dari jadwal Liga 1 terbilang padat sehingga para pemain kesulitan untuk kembali ke level ideal, dalam 3-4 bulan sempat kami jarang kebobolan dari set PEC tapi untuk saat ini mungkin karena tim mulai kelelahan, fokus di pertandingan menurun, karena jarak antar laga hanya 3,4 atau 5 hari. Jadanya terlalu sebentar dan itu tidak mudah, ungkapnya.